berapa jumlah ini mas? 20? 25 25 wow gila keren ini halo selamat 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 berada jumpa lagi dengan Kang Parti Prabowo kali ini Kang Parti sedang berada di kawasan utara kota Ponrogo tepatnya di sebelah utara ke barat ya ini ada sebuah orang yang jualan ayam gitu sih cuman saya belum tau nih bagaimana rasanya dan katanya ini adalah salah satu youtuber juga yang aktif di youtube dan kemarin saya lihat wah kontennya ternyata tentang ayam goreng saya penasaran nih kenapa dia bikin konten youtube dan kita akan cari tau bagaimana rasa dari ayam gorengnya wow subscribernya kalau gak salah sudah 313 ribu wow biromow silahkan di cek aja nanti dan bagi kamu yang baru gabung di channel Kang Parti kami ucapkan selamat datang semoga anda terhibur dengan video yang kabar bisa juga yuk daripada penasaran ikuti perjalanan Kang Parti hari ini di Sukarujo selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terus menikmati selamat menikmati berapa kali pencelupan satu kali celup dua kali penopongan oke sampai di gimbal mana ya? iya sampai di gimbal tapi nggak terlalu tebal di tepung oh oh gitu wah ini ya sudah siap goreng itu? iya sudah oke siap masuk ini harga berapaan mas? lima ribu lima ribu? iya wow lima ribu bisa makan ayam ya sudah lama ini kalau jualan mas? sudah sembilan tahun oh sembilan tahun iya sudah lama ya berarti ini sebenar-benar sudah ahlinya ahli nah ya wah ini tanjanya kalau sudah siap goreng nih oke 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 wow nanti saya minta resepnya boleh mas? boleh boleh ya? nggak takut kebajak mas? nggak nggak takut kesaingan mas? rejek itu sudah ada yang atur oh kita yang susah diatur ya mas ya? ya kita yang susah diatur hahaha oh gitu wah satu penggorengannya berapa porsi mas? berapa ayam ini? 25 25 ya? iya sekarang ada 30 perkanan tembak 30 juga? kalau pas ruangnya ditunggu naap pelanggan itu 30 30 oh kalau harganya rata-rata mulai Rp. 5.000 atau ada yang lebih murah lagi? Rp. 4.000 Rp. 4.000 ada? Rp. 4.000 ada wow Rp. 4.000, Rp. 5.000 wah mantap ini gorengan keberapa mas? ini gorengan yang ketiga ketiga berarti ayamnya ini sudah dibumbuhin ya? iya ayamnya ini sudah dibumbuhin sudah dibumbuhin dibacem 5 jam 5 jam iya 5 jam ini tanpa ya tanpa dimasukkan ke kulkas oh tanpa dimasukkan ke kulkas iya tanpa dimasukkan ke kulkas terus setelah itu dicampur iya nambak nambak malah rata harus ditaklumbuhin oke sudah oke langsung dicampur selamat menikmati iya pak ya tangi turis ini kita remas seperti ini itu biar bumbunya ayam itu bisa meresap di tepung karena tepungnya kan kita nggak pakai bumbu nggak karena yang dibongkar-bongkar resep itu ada yang pakai itu apa itu dikasih bumbu macem-macem ya ini nggak pakai ini nggak pakai kalau bumbu saya sudah sepocorkan juga sudah sepocorkan ya di canangnya sepuluhnya recep rasa ya oke nanti biar dilihat di situ ya resepnya telur wah dicelup di air putih biasa air biasa yang nggak ada campuran garamnya nggak ada nggak ada soda kue pun juga tidak ada oh tidak pakai baking soda kah ada putih telurnya juga nggak ada oh begitu teman ini tuh ya cuma air putih biasa air mineral wah gini lho prosesnya lho ini juga ada waktunya nggak 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 ada yang penting kita habis celup kita kayak tepung oh gitu ini pakai tepung terus nyalain api pokoknya semakin lama dicelupain tuh semakin bagus aja ribunya semakin panjang-panjang kayak gede loh yang lainnya apa ya kumpuk kumpuk iya kalau ini nggak di ayak nanti menggumpal di ayame oh jadi keras nggak bisa keribu gitu ya iya menggumpal dan ini untuk rontokannya pun juga bisa digunakan lagi wah wah tapi tetap bermanfaat ya iya iya nggak terbuang sia-sia lah bisa dibuat pentol corah bisa ini dulu ini belajar dari mana mas dulunya saya itu belajar di Kalimantan Kalimantan iya di sana jualan kayak gini juga atau ikut orang dulu ikut orang dulunya ikut orang 2 tahun hmm terus dapat ilmunya barang buat sendiri gitu ya kalau resep itu nggak dari sana ya resep itu saya sendiri oh dikira-kira sendiri itu resep tuh saya kira-kira sendiri apa komentarnya pelanggan itu saya tampung jadi kurang apa kurang apa saya menerima saran dan masukan ya eh ayamnya di rendam dulu mas aku pengen makan disini nih aku mau sanggup segera kamu mas boleh siap boleh ya ambilkan satu porsi aja satu porsi sambil caos itu enggak pedes bro itu enggak pedes enggak pedes ya berarti tinggi lawu itu enggak pedes enggak pedes ya kita lagi yang gede yang gede ya itu 5 ribuan ya iya oke enggak pedes itu enggak pedes 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 kita coba dulu ya oke oke lor kita akan coba cip ini seberapa crispy ayam dari mas sipal ini atau MSC fried chicken ini contoh pemuda yang harus kita teladan ini lor nah ini yang 5 ribuan segini gedenya wuh kita coba ya crispy ayam Bismillah tepungnya di luar ini crispy banget dan ayamnya tubuhnya meresap kita coba pakai nasi ya kita coba pakai nasi kita pakai saus ya kita pakai saus ya hmm hmm wah ini meskipun di lokasinya di pedesaan tapi soal rasa enggak mau kalah dengan kota kita pakai nasi ya hmm hmm wauw man cup hmm bong 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 oh hmm 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 wauh cuma pakai ayam macam ini rasanya sudah pulih banget ini kita akan sukses yuk kita habiskan ini ayamnya mas, aku harus paham ini oke, siap matur aja, aku bisa dicugui atau diparingi ayam krispinya matur ya, sama-sama, semoga rezekinya sampai tambah lancar amin terus, apa nih ya, apa nih mas, sehat selalu pokoknya sempatnya ngapi-api buat sampean lah ya mudah-mudahan suatu saat aku coba main kerja lagi pokoknya diharuskan diharuskan suruh, Kang Bartini suruh saya tantang buat bikin ayam krispinya oke, boleh-boleh kapan-kapan aku tak belajar goreng ayam krispinya ini ya oke, terima kasih ya iya, sama-sama oke, terima kasih ya bye oke, telur, terima kasih yang sudah menonton video Kang Barti hari ini di ayam krispih bang sipal wah, ini rasanya mantap dan suatu saat saya akan datang ke sini untuk mengkupas lebih dalam lagi bagaimana menu bagaimana resep dari ayam krispihnya hari ini kita hanya review tempatnya aja dan rasanya ternyata mantap dan bagi kamu yang penasaran langsung aja ke sini tempatnya di dosun ngasinan desa Sukorejo kecepatan Sukorejo atau cek aja di google map ternyata ini selain jadi youtuber dia juga jualan ayam krispih ya sekian terima kasih tetap semangat dan jaga stamina dimanapun ada berada dari ponroko menyapa dunia ponroko awasem bye-bye ya tetap kayaknya orang tulang yang bagus lantrenya ngomongin suara om kayaknya ngomong ya? ya om om, bantren-banter ya? lantrenya lantrenya